Ancova ketika menentukan perbedaan rata-rata dari variable dependent yang berhubungan dengan pengaruh variable independent yang dikontrol, sering perlu untuk mengambil tindakan yang mempengaruhi variable independent yang tidak dikontrol. Contohnya, dalam menentukan bagaimana niat beli konsumen atas sebuah merek bervariasi dengan perbedaan tingkatan dari harga perilaku terhadap merek harus dipertimbangkan. Dalam menentukan bagaimana perbedaan kelompok expose terhadap berbagai periklanan yang meliputi sebuah merek, dianggap perlu mengambil kontrol sebelum mengetahui pengetahuannya. Dalam menentukan perbedaan tingkatan harga yang mempengaruhi konsumsi serial sarapan rumah tangga adalah perlu mengetahui ukuran atau banyaknya anggota rumah tangga. Dalam hal-hal seperti ini, ANCOPA harus digunakan. ANCOPA memasukkan minimal satu kategorical independent variable dan minimal satu variable independent metric atau interval. Kategorical independent variable is call factor, sementara metric independent variable disebut covariate. Nah, itulah dia jadi ANCOPA. Sekarang kita coba lihat latihannya. Jadi ANCOPA ini ada beberapa yang harus kita ketahui. Ini kenapa perlu dipelajari? Karena banyak sekali yang tidak tahu yang mana yang perlu, mana yang tidak. Hanya yang penting ada variable dijadikan skripsi. Padahal variable-nya pun tidak perlu. Nah, kita lihat di sini. Di dalam ANCOPA, kalau kemarin ada theta, di ANOVA, di ANCOPA ada omega. Yaitu di sini menunjukkan adanya pengukuran yang menunjukkan bahwa propersi dari variasi dependent variable berhubungan dengan variable independent atau faktornya tertentu. Jadi kita lihat di situ. Nah, inilah rumus mencari omega. sum square x dikurang dfx kali min square error, sum square total ditambah min square tot error. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian dapatlah kita mencari omega square. Sehingga, dari di sini bisa kita cari sum square totalnya, omega square-nya. Nah, sekarang kita lihat multiple comparison. Perbandingan multiple berganda. Dalam ANOVA, metode mengamati perbedaan antara dua atau lebih rata-rata treatment group. Kelompok yang ditreatment. Ada namanya kontras. Ada a priori. A priori di sini artinya menentukan. A, pri, pra, sebelum melakukan analisis. Berdasarkan teori, kerangka teori penelitian. Ada posteriori. Di sini setelah selesai dilakukan, ada analisis yang bernama uji perbandingan berganda. Ada lagi, multiple comparison test. A posteriori kontras yang memperbolehkan peneliti untuk mengkonstruk tingkat interval keyakinan umum yang dapat digunakan sebagai comparison pairwise atau pembar perbandingan berpasangan. Oke, ini semua. Kalau nggak ngerti, lihat di SPSS ada itu semua. Nah, ada lagi repeated measure ANOVA. Sebuah teknik dalam digunakan ketika anggota yang melakukan lebih dari kondisi satu atau lebih dan perlu diulang. ini kita lihat non-metric ANOVA. Nah, di ANOVA ada juga namanya non-metric. Berarti bukan variable yang ada angkanya. Berupa faktor dia. Nah, di sini untuk mengamati perbedaan dalam ukuran pengusatan dua atau lebih kelompok ketika dependent variable diukur pada skala ordinal. Nah, ada lagi di ANOVA yang termasuk non-metric, K-sample median test. Jadi, di dalam statistik itu ada dua. Ada parametrik, ada non-parametrik. Kalau di bahasa Indonesia kan. Berarti ada metrik, ada non-metrik. Metrik berarti ukuran. Kalau non-metrik berarti tidak ada ukuran. Berarti apa? Biasanya satu datanya tidak normal. Paling gampang diterjemahkan. Kruskalwalis. Ini juga salah satu uji yang tidak metrik atau bahasa Indonesia tidak parametrik. Nah, sekarang ada lagi namanya MANOVA. Multivariate Analysis of Variant. Di mana teknik menggunakan dua atau lebih variable dependent. Nah, kita lihat di sini apalagi. Ini yang kemarin ini, yang ANOVA. ANOVA One Way. Nah, sekarang kita lihat N-Way ANOVA. N-Way ANOVA. Bisa juga kita lihat ANCOVA, MANOVA, Repeted Measure dengan melakukan GLM. Nah, coba kita lihat, kita praktekkan ini. Kita ambil dulu datanya. Kita lihat di sini. Kita buka. Lebih baik di Excel dulu supaya jangan salah. Kita buka. Terima kasih. 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 tingkatan. Tingkatan. data view. Terima kasih. Serima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Datanya, tinggal kita ikutin. Ini yang One Way Anopa, sekarang kita lihat, kita ikuti pertama. Perintahnya adalah Select, Analyze, GLM, Univariate, Sales Dependent, Dealership Promotion, Fixed Factor. Analyze, GLM, Generalist Model, Dependent, Promotion, Univariate, Univariate. Analyze, GLM. Tadi dimasukkan Dependent List, Sales, Dealership Fix, Sales Dependent. Malta ini sudah terlalu jadul ini, SPSS ini tidak ada, coba kita buka yang terbaru. Tidak ada, ini. Ini kita pindahkan. Relus Promotion diganti. Oke, ini metrik dikecilkan. Kita copy data. Nah, kita coba lihat, Analyze GLM, oh sama, General, nah ini dia, Linear Estimation. Type of Model, Linear, Poison. Ya, kita lihat dulu tadi keterangannya. klik GLM, kemudian Univariate. Oh, itu salah. Berarti yang ada kita lewatkan di sini di atas. Ini dia. Bukan Generalized, General, Linear, Model, Univariate. Nah, yang 15 saja kita pakai supaya laptopnya jangan berat kali. Nah, ini kita lihat, Dependent kepada Sales, Kedependent, Dileship pada Factor, Baru Fixed Factor, Direct Mail kepada Fixed Factor, Klien kepada Kovariate. Nah, dia Promotion ke Pendependent, Baru Sales ke Dependent, Dileship ke Fixed. Ini kita keluarkan Sales ke Dependent, Promotion ke Fixed. Baru, Move Direct Mail to Fixed Factor Box. Direct Mail, Fixed Factor Box. Baru, Move Client to Kovariate. Rating Client. Baru, Move Client. Nah, inilah hasilnya. Di mana R² mendekati 888, berarti antara semua saling memiliki pengaruh. 888. Coba kita lihat lagi. Kita buktikan dengan apa yang ada di buku. Kalau dia tadi ada di sini hitungan manualnya, Ancova. Kita lihat di sini. Ancova. Ini kita kecilkan layarnya. Kita buktikan ini outputnya. Nah, ini kita geser. Nah, ini kita kecilkan. Nah, ini kita kecilkan. bahwa main efek. Nah, di sini F-nya klientel. Nah, kita lihat. Ini klientel atau rating client F-nya 0,862. Coba kita lihat di sini. Coba kita lihat di sini. Klient. Nah, ini dia. Rating dia kalau di sini. 0,862. Sama. Baru kita lihat lagi. Oke. Promosi. Promosi. Main efek. Efek pengaruh utamanya. Promosi memiliki sum square 106,067. dengan nilai F hitung 54,546. Coba kita lihat. Di sini promosi 54,54A6. Nah, itulah dia. Jadi, sudah dapat kita buktikan bahwa kalau seandainya kita hitung dia dengan manual, akan lama sekali. Panjang sekali prosesnya. Nah, sekarang kita lihat two-way interaction. Interaksi berpasangan. Kita lihat. Promosi dengan direct mail. Nilai F hitungnya 1,680. Nah, kalau dipasangkan promosi dengan direct mail. Ini. 1,680 F hitungnya. Kita lihat signifikansinya. Ya, signifikan. Nah, ya. Eh, tidak signifikan. 0,208. Nah. Ya, barangkali sampai di sini dulu. Nanti saya sambung lagi dengan NKNW. ANOVA. Jadi, dia yang ini masih parametriknya. Habis ini. Ya, ini ANCOVA. Nanti ANOVA non parametrik. Terima kasih. Terima kasih.